Intro Proses evakuasi pengemudi mobil Honda HRV yang mengalami rusak para usai kapta bis ini berlangsung dramatis. Gorban terjebit di dalam boli kendaraan. Sejumlah warga berusaha mengevakuasi sang perempuan yang selamat dalam insiden kecelakaan di Jalan Raya Nasional Desa Jogoloyo Kecembetan Sumo Bito Jombang. Nif Tahul Ulung 47 tahun, warga alaman premier Mojokerto ini akhirnya bisa ditarik keluar dan direvakuasi. Sementara seorang pengemudi sepeda motor yang diketahui bernama Muhammad Soleh, warga Desa Kertosono Kecembetan Kertosono yang terlindas bus tewas di lokasi. Petugas kepolisian langsung mengevakuasi mayat ke rumah sakit untuk proses otopsi. Muji Saksimata mengatakan insiden kecelakaan berawal saat bus maju Nopol AE 7350UB yang dikemudikan Rohmat Mualim, warga Tulung Agung, melaju dari arah barat ke timur. Kendaraan syarat penumpang itu melaju dengan kencang. Diduga saat berada di lokasi rem bus blong hingga menaprak sejumlah kendaraan di depannya. Biasanya tak beruntung Pak, tadi mobil sudah jarak berhenti semua, busnya itu nyelonong. Dari arah barat ke timur. Apa saja yang terlibat kita lakukan itu? Mobilnya jam truk hijau pasir sama mobil merah sedan 2 sama peda motor, banyak tadi. Bus juga? Ya, bus hijau rimnya blong. Korbannya? Korbannya satu dibawa mobil bus maju itu, bus hijau itu loh, pegambar beruang. Sementara Ibtu Mulyani Kanit Patroli lalu lintas Polres Jumbang dari hasil olah TKP, kecelakaan bermula saat dua truk melaju pelan di depan pabrik di lokasi. Sementara bus melaju dari arah belakang kendaraan yang sudah melaju pelan. Bus saat itu berusaha mendahului dari sisi kiri. Sayangnya karena ada penyeberang, bus membantung setir ke kanan dan menaprak mobil di depannya. Tidak berhenti di situ, bus menyantap sepeda motor hingga tewas. Mobil HRV dan dua truk secara karambol di depannya. Kalau untuk kejadian ini yang disebabkan karena mungkin pertama memang bus, kejadian bus. Tapi awalnya itu mungkin dari truk, di depan itu ada dua truk. Pertama ya, di belakang sepeda motor, di belakang lagi ada HRV yang baru saja tadi, yang warna merah. Di belakang lagi ada kendaraan Agia. Dari arah barat itu ada bus, ambil kanan. Mungkin dia itu ada informasi ada orang menyebar jalan. Akhirnya dia ambil kiri. Nah, setelah ambil kiri, langsung dia menaprak beruntung dari belakang sampai kejadian ini tadi. Emang kecepatnya berapa? Orang lebih kecepatannya 60, 60, 60, 70 ya. Korban? Untuk korban, korban sementara dilaporkan ototika. Kita belakang rumah sakit, kita ada ototik jantung juga. Petugas kepolisian yang berada di lokasi langsung melakukan olah TKP dan memeriksa saksi. Termangsuk mengamankan sepeda motor korban, dua mobil dan dua truk dan bus yang terlibat kecelakaan. Tiga korban luka akibat kecelakaan langsung dibawa ke RSUD Jombang untuk dilakukan perawatan. Saya Fulmo Alimin, JTV Jombang.